Halo semuanya, aku Rian balik lagi di channel aku dan sekarang ini aku lagi ada di Hogband teman-teman katanya sih sekarang di Hogband lagi ada menu baru dan aku penasaran buat cobain katanya sih menunya itu pedes-pedes gitu teman-teman kira-kira aku bisa gak ya ngabisin? cuman pedes doang? atau rasanya memang enak? yaudah gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja let's go! Kali ini aku penasaran buat ngobain menu baru dari Hogband yang katanya sih ini adalah menu terpedes dari Hogband namanya Hot and Spicy Teriyaki nah sebenernya menu ini lebih ke memodifikasi menu yang udah ada sih jadi kalau kalian belum tau Hogband ada menu Beef Teriyaki tapi yang sekarang ini dibuat versi pedesnya soal rasa katanya sih sama aku sendiri belum pernah nyobain ini teman-teman, jadi kalau yang teriyaki yang di belakang situ itu yang biasa tapi yang baru ini yang di depan ini Hot and Spicy, jadi ini lebih pedes nah untuk pilihan dagingnya ada 2 macam kalian bisa pilih Beef atau Chicken tapi disini aku pilih Beef aja untuk yang Beef harganya sedikit lebih mahal dibanding yang Chicken ya iyalah ya, daging sapi kan lebih mahal hahaha selisihnya sekitar 1 ribuan iya, mbak saya mau pesen yang Hot and Spicy Beef Teriyaki-nya satu ya Hot and Spicy-nya satu ya? iya untuk ala carte simple set Hot and Spicy Teriyaki isinya ada Beef Teriyaki dan Salad tapi disini aku ambil paket C di dalamnya ada nasi putih dan beberapa fried snacks gak cuma itu, aku juga pesen beberapa fried menu dan soup hookband lainnya yang aku mau rekomendasiin ke kalian yuk langsung kita cobain oke, disini aku pesen makanan banyak banget jadi buat kalian yang belum makan, awas aja ngiler hahaha pertama, sesuai yang aku mention tadi, aku pesen paket C isinya ada Spicy Beef Teriyaki, Salad, Nasi Putih, Shrimp Roll, dan Tori Bowl selain itu aku juga pesen beberapa gorengan lain ada ekado, Tori no Teba, dan Ebifurai untuk soupnya, sebenernya aku mau pesen miso soup tapi karena habis, jadinya aku pesen clear soup dan terakhir untuk minumnya, aku pesen oca nah, sekarang ini aku mau mulai dari makan Hot and Spicy Beef Teriyaki mereka yuk kalau aku makan Hot and Spicy, aku gak pernah lupa buat ngambil ini temen-temen saus sambalnya, ini enak banget, dicocok sama gorengannya mereka ini paling oke kita langsung makan Beef Teriyaki-nya, yuk makan lumayan pedes ya? kalau soal rasa sih, masih mirip sama Beef Teriyaki, Hobbin yang kemarin-kemarin ya yang lama itu masih mirip sih, jadi rasanya itu sedikit manis tapi ini jauh lebih pedes temen-temen karena kalian bisa lihat disini cukup banyak potongan cabai rawit nih, kayak gini jadi pedesnya itu pedes cabai rawit enak banget kalau kalian suka sayur, kalian jangan pernah lewati makan saladnya Hobbin gak? aku suka banget nih, makan saladnya nih enak banget ya, padahal ini cuma kol, wortel, sama mayonaise tapi aku gak tau, aku suka banget malah aku mau nyobain Beef Teriyaki-nya ini sama nasinya let's go gila enak banget dagingnya tuh agak berminyak sedikit loh temen-temen kalau aku disuruh pilih yang spicy sama yang kemarin yang gak spicy aku pilih yang ini sih menurut aku kalau makanan sedikit ada baris pedesnya itu itu jauh lebih gurih, lebih nikmat, dan bikin lebih langsung makan dan menurut aku ini worth to try sih buat kalian yang, aduh, yang, aduh udah tau gak biasa makan pake sumpit? kenapa aku gak pake sendok aja ya? ini worth to try banget sih buat kalian yang suka ke Hobbin ini menu baru dari Hobbin dan kalian wajib banget buat cobain karena ini rasanya enak banget temen-temen enak banget temen-temen udah kita makan lagi duh, susah anak usah usah pake sendok aja deh hahaha jangan jangan posisinya gawang gitu deh hmm gila kita mau kembali-bali apa oh gelak enak banget daging sapinya itu kayak tipis-tipis banget keliatannya di kamera posisinya gak kalah banyak ya tapi kalian makan satu paket ini dijamin pasti kenyang sih bagian dalemnya itu isinya kayak gini ini yang shrimp roll ya dagingnya itu padeng banget dan di luarnya itu digoreng bareng pencung roti jadi rasanya itu crispy banget jangan lupa kalo makan gorengan ini wajib banget buat dicocok sama saus sambelnya nih wah hmm 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 eh ternyata di dalem ada potongan telur dadarnya temen-temen kalo bisa liat di dalemnya ternyata ada potongan telur dadarnya temen-temen cocok mantep hmm karena enak banget udah lama aku gak review cuman makanan fast food ya karena kemarin-kemarin ini kebanyakan konten tentang Bali jadi ini review makanan fast food lagi dan kangen gitu makan fast food lagi dan enak banget cuy ini parah sih biksteriaknya enak banget parah makannya pake sumpit pake sendok pake sumpit pake sendok pake sumpit pake sendok makan sekarang aku mau coba ini yang ini bentuknya agak beda karena bentuknya nih kan temen-temen dan tori itu sawaku ayam ya jadi ini istinya pasti ayam sih hmm hmm parah ah makan ini sama nasi aja dia udah kenyang enak banget ah udah kasih liat ke kalian aku pesen beberapa gorengan kita cobain aja langsung aku mulai dari yang ekado ekado ini adalah salah satu menu original dari Ho Ben yang terbuat dari telur puyuh yang dibalut dengan daging udang kemudian dibungkus kulit tahu kemudian digoreng ini enak banget temen-temen nih ya aku gigit separuh supaya kalian bisa lihat isi di dalam telur puyuhnya ekado wah jadi ada daging udangnya ada telur puyuhnya dan kulit tahu mantep jangan lupa cocol sama saus lagi dan gak cuma ekado torino teba ini juga menu original dari Ho Ben yang terbuat dari daging ayam bagian sayap dan diisi dengan daging olahan makanya bentuknya bisa gendut kayak gini jadi dia bentuknya di luar tuh kayak garing banget dan dagingnya itu tebel ya kalian bisa lihat nih dagingnya itu tebel banget makan dagingnya ampuh banget dan daging di dalamnya itu juicy temen-temen walaupun kalian pesen satu porsi disini cuma dapat dua piece tapi ini porsinya banyak dan isian di dalamnya itu kayak gini nah tuh ini gokil sih rasanya nih yang torino teba ini oh ya FYI nih guys saking populernya menu ekado dan torino teba yang ada di Ho Ben ini banyak online shop yang jual ekado dan torino teba ala Ho Ben temen-temen walaupun itu bukan dari Ho Ben karena Ho Ben gak jual kayak gitu dan sebenernya nama ekado dan torino teba ini adalah resep otentik dari Ho Ben dan sudah dipatenkan jadi seharusnya nama ini cuma ada di Ho Ben gitu oh iya yang terlahir disini aku pesen yang namanya ebi furai dia kayak semacam tempura gitu di dalamnya ada udang yang digoreng sama tepung roti di bagian luarnya cocol dulu makan udangnya lumun banget sebenarnya ya udangnya di bagian dalam itu tidak terlalu besar tapi justru itu yang nikmat temen-temen terus oh iya sampai kelupaan disini aku juga pesen supnya kedua nya kayak gini jadi dia kuahnya bening dan di dalamnya ada potongan tahu rebus tahu putih sampai udah keburu dingin supnya hahaha ini rasanya kaldu sih terus kemudian juga agak sedikit berminyak tapi kuahnya itu gak 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 bikin enak gitu ini temen-temen aku paling suka sama yang ekado nih aku pakai tangan aja makan aku tuh suka banget makan telur puyuh apalagi yang dibikin sate itu yang warna hitam itu aku dulu waktu kuliah sering banget makan itu tapi karena sekarang udah tahu kalau itu kolesterolnya tinggi jadi agak ngurangin gitu kan ini ini parah sih ini ini bikinnya parah sih ini enak banget merah oh oke gitu aja temen-temen aku mau habisin makanannya dulu aku tutup videonya sampai disini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan tempat seti atau tempat jalan-jalan yang ingin aku siu tinggalkan komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang tertutupnya jangan lupa klik tombol subscribe nyalain juga loncengnya supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru follow juga instagram aku di at up nomad travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for tuning and see you guys in the next video bye bye kebanyakan ngomong sampai keburu dingin supnya kuanya seger ya jadi dia emm agak sedikit berminyak oh my lord anaknya siapa sih ah